Salam Warta Kepi TV Melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau Hari ini Sabtu malam minggu Kita akan membuat konten tentang kuliner khas Kota Batam Yang ada di seputar Kecampatan Batam Kota Video ini kita tujukan untuk pemirsa yang datang dari luar daerah Seperti Tanjung Minang ke Limun ke Batam Dan nasarnya di sekitar Batam Kota Nah ini ada rekomendasi bagi kami untuk mencoba masakan Mertabak Mesir Khas payak kumbu dan nasi goreng khas terbarat itu Minang ya Dan tentu ini akan menjadi rekomendasi jika luancarai Dan seperti apa nikmannya ikutin terus Nah inilah Mertabak Apakah ini? Mertabak Mesir Kamang Sehari habis berapa bang Mertabak bang? Ya bang Di sekitar Rame nya Padang 35, Padang 28, 20 Wih banyak ya Rame nya hari malam minggu itu hari biasa sama Kalau pas dikitnya tanah aja bang Iya ya Ini mencara untuk video Isinya apa aja bang? Ini nasi isinya telur, daging rendang sih bang Nih gitu ya Mantep Sudah berapa lama? Jadi koki masakan Pertabak ini bang? Kalau dihitung-hitung kalau ke sana itu bang sudah dari 2000... Belajar dari mana bang? Belajar dari mana bang? Belajar dari Medan bang Masa di Medan? Iya Bukannya di Pekombo atau di apa? Sama orang Pekombo di Medan bang Oh gitu Iya Jadi saya tahu bang ini waktu itu selerobah sama ya Oh betul sekali bang betul Itu ya Koki nya dulu di situ ya? Iya bang Mantan bang Mantan koki ya Lebih enak buka sendiri ya? Enggak enak bang Iya 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 Terima bang Jadi memang adonnya udah disiapkan dulu ya? Apk Apa aja yang ada selain martabak? terus? Ada nasi goreng bang Soto? Soto padang ada Soto padang ada bicara harga berapa mulainya nih kalau harga sih menenggang Bapak menenggang ya standar standar nasionalnya iya iya dua pertama satu posisi Rp20.000 goreng Rp15.000 contoh makan nanti Rp17.000 kalau sudah Rp15.000 siap berarti ini pesanan di sini nomornya Rp18.66487076 buka dari jam berapa ya Bang dari jam 5 sore sampai jam 20 malam sampai habis ya enggak ada kendala apa selama ini Bang kalau sebenarnya enggak ada ya enggak ada apakah memang cukup sendiri sama istri aja tuh gimana ini tempatnya dimana lokasinya nih lokasinya di Rupo KDA depan kampus juga ya persis depan kampus Niba depan kampus Niba ya kalau lokasi ikan panggitai sehari bisa habis berapa telur habis sehari habis 5 pepan telur 5 pepan telur ya jadi satu pertabak ini bisa isi berapa telur satu pertabak kita kasih dua telur dua telur kalau orang mau belajar apa saja syarat yang mau dibawa nih syaratnya kalau disini enggak banyak-banyak memang cuma keikhlasannya aja keikhlasan aja belajarnya oh gitu ya kalau tidak semangat kita nanti enggak jadi barangnya karena memang yang punya ilmu mertabak ini orangnya yang punya rasa aja agak secret gitu loh dingin aja pak dingin abang saya apa lupa? abang Agus ya pak kalau abang Agusnya cita rasanya pas cita rasanya pas ya harga enak jadi kalau nggak mau makan nasi maka mertabak abang Agusnya enak lah ini kita lihat depannya ya nah pertabak mesir al-fatih kamang nasi goreng soto padang harga di atas Rp20.000 hmmmm ini nasi goreng khas kamang apa yang membedakan nasi goreng ini dengan yang lainnya? apa? itu mungkin dari cabainya itu bang kalau cabainya itu kita ditumis bang ada rumput-rumput ada rumput-rumput, ada rangsianya lagi ya sikrepnya adalah pak iya 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 ada rangsianya jadi ada di tidak rasa kalau bentuk sama tapi kita tidak rasa gitu iya memang kalau nasi goreng khas orang Minang minyaknya itu enggak ada ya? iya gitu lah kering kan kalau si goreng mas sama abang-abang yang di pinggir jalan itu yang kayak anjir-anjir-anjir anjir-anjir-anjir itu berminyak abisnya makan tapi memang harga menyesuaikan sih menyesuaikan menyesuaikan ini berasnya beras apa? khas sendiri kah dari Sumatera Barat itu bahkan ini beras padang namanya apa? beras padang ya? beras solo bukan atau enggak? nah bukan bang tapi standar-standar masih di bawah beras-beras yang kita makan yang solo itu kan bang? oh gitu ya emang agak ini berasnya harus yang berderai bang, jangan yang lengket-lengket oh waktu yang bulan itu bergerak susah sekejap susah ya harusnya susah jadi ini nasi-sah itu nasinya apa-apa ya? ya memang ini jadi memang ciri khasnya itu membedakan keringnya nasinya itu keringnya itu iya waktu saya kecil juga orang tua bikin nasi goreng enggak berminyak tapi nasi goreng jawa ini adalah abang-abang yang jawab bikinannya yang berminyak dia saudara-saudara oke sih nah setelah masak nasi goreng satu dan ini ada pertabak kita pakai kecil-kecil baik makan coba nya nah ini adalah nasi goreng kasih goreng sama memang kan cek gila ya kalau di kalau di ada telurnya telur daidarnya ada kerupuknya ada cek gua topo gini ada jaging keringnya oh jadi ini yang paling bagus cek gua topo gini kok cek gua topo gini cek gua topo gini jaging kering buru topo gini oh buru atau topo gini oh ini matamak kubang topo gas dari bayang kubung gini waaah bener-bener enak ya ini hidangan pertama kita nasi goreng ee kamang di tinggi itu loh daging keringnya daging keringnya ya di di coba diungkap ini jadi ciri khasnya itu adalah nasinya itu kering tidak berminyak beda dengan nasi polingkas ee jawa lainnya ada telurnya rupuk kalau orang di sumatera baru nasi gorengnya seperti ini orang minang pasti goreng coba hmm hmm dagingnya tentunya sepenuhnya mantap mantap hmm dipindangi coba lagi tuh hmm hmm itu loh dagingnya ini dong hmm biasanya kita kalau dagingnya nambah lagi nih coba yuk tapaknya gimana hmm ya karpuk bukannya ya karpuk bukannya hmm 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 mana rasanya hmm mantap hmm 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 oke oke ini dia ada jodohan, dia ada masukan syurga bye terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepsi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, dan share.